Intro Kampanyakan tertib berlalu lintas di kawasan wisata Ubud Giyanyar digelar pentas aksi polisi cilik. Pesertanya pun anak-anak sekolah dasar yang pentas dan beraksi membawakan berbagai gerakan pengaturan berlalu lintas. Saudara, digiyanyar seperti inilah cara mengajarkan anak-anak disiplin berlalu lintas. Pentas polisi cilik dengan peserta anak-anak sekolah dasar dilibatkan dalam sebuah acara pentas aksi polisi cilik. Untuk lebih menarik perhatian, lokasinya pun dipilih obyek pariwisata padat lalu lintas Ubud Giyanyar. Selain memberikan contoh kedisiplinan kepada generasi muda, pentas polisi cilik juga untuk mengkapanyakan tertib berlalu lintas, khususnya pada kawasan rawan macet. Pintas polisi cilik mulai dari gerakan baris berbaris hingga pengaturan berlalu lintas dengan gerakan tangan disajikan oleh peserta binaan satuan lantas Polres Giyanyar. Mereka mengaku bangga dan senang dapat pentas serta beraksi menjadi polisi cilik dalam ajang ini. Senang banget bisa belajar disiplin dari sejak dini. Semoga teman-teman saya bisa mengikuti saya supaya bisa disiplin sejak dini. Anak-anak ini berharap bukan hanya di kawasan Ubud, tetapi juga pada daerah kunjungan wisata yang lain di Gianyar, juga digelar aksi polisi cilik. Tujuannya tak lain untuk menanamkan disiplin pada diri sejak usia dini. Inyoman Sudar Mikkel, Kompas, Dolata. Semangat keberagaman suku, agama, dan ras di Kabupaten Buleleng yang telah tercipta sejak ratusan tahun lalu, kini ditampilkan dalam Parade Budaya Buleleng Festival 2018. Parade kali ini mengusung tema The Spirit of Ruralism. Buleleng Festival yang secara rutin digelar setiap tahunnya oleh pemerintah Kabupaten Buleleng tercatat dalam kalender of event Kementerian Pariwisata Republik Indonesia. Gelaran Buleleng Festival juga telah mendapatkan penghargaan sebagai festival terpavorit ketiga nasional. Buleleng Festival ini digelar sebagai serana diplomasi kebudayaan Bali Utara. Dalam pembukaan Buleleng Festival ditampilkan berbagai pertunjukan seni tradisional, seperti tari dan tabu Bali, kesenian buderah desa Pegayaman yang merupakan desa musim tertua di Buleleng, tarian barongsai, hingga kuliner khas Buleleng. Buleleng Festival sudah sekarang ke-6 kali ya, dan Buleleng Festival secara perlahan, baru dimulai penuh pro dan kontra, sekarang menjadi event tahunan yang sangat diminati oleh, ditunggu-tunggu oleh masyarakat dan nasuk kare, secara nasional kita dapat pengakuan juga bahwa Buleleng Festival sudah diakui pada calendar event di tingkat nasional, dan kita pernah tahun lalu sudah menjadi festival untuk, apa namanya, festival nomor tiga pada hutan ketiga di tingkat nasional. Kesenian yang merupakan cerminan kehidupan masyarakat Buleleng, ditampilkan secara bersamaan di sepanjang jalan murah raih kota Singaraja Buleleng. Pemilihan penampilan berbagai kesenian yang terlahir dari keragaman suku, agama dan ras ini, sengaja dipilih untuk menunjukkan kebesaran Buleleng, sebagai kota tua di Bali yang sangat menghargai keberanian. Melalui kebudayaan ini, keberagaman yang terjadi di Buleleng, Bali sejak ratusan tahun silam, terlihat sangat indah dan menjadi kebanggaan warga Buleleng, yang tentunya harus dipertahankan secara turun-temurun. Buleleng Festival akan digelar selama lima hari dari tanggal 2 hingga 6 Agustus 2018, yang dipusatkan di jantung kota Singaraja Buleleng, Bali. Kardiana Rayana, Kompas Dewata Saudara informasi tadi sekaligus menutup Kompas Dewata pagi kali ini. Tetap saksikan sejumlah acara menarik lainnya dalam program kami selanjutnya. Wakil di tim redaksi yang bertugas, kami berterima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat beraktifitas. Kompas TV, independen, terpercaya. Om Santi 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 Om Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!